Selamat pagi, selamat bertemu dengan kami Rama Channel dan kembali kita akan mengulas Tentang cecak-cecak para leluhur khususnya setelah kerajaan kediri Inilah dia kerajaan Tumapel yang kemudian berganti menjadi kerajaan Singosari Kerajaan baru dengan wangsa, baru yaitu wangsa rajasal Berbicara tentang Singosari, pasti kita berbicara tentang runtuhnya kerajaan kediri Karena Singosari adalah pengganti dari kerajaan kediri Kediri dikalahkan oleh Tumapel Dimana Tumapel nantinya berganti nama menjadi Singosari Hancurnya kediri menandakan pergantian dari wangsa Yang memimpin negeri tanah Jawa Kerajaan Tumapel yang kemudian berubah menjadi kerajaan Singosari Adalah awal dari dimana wangsa rajasal menjadi pemimpin negeri di tanah Jawa Kemenangan kerajaan Tumapel melawan pendiri di desa Ganter pada tahun 1222 Masehi Dan menjadi awal berdirinya kerajaan Tumapel yang besar Yang kemudian berganti nama menjadi Singosari Dan wangsa yang berkuasa adalah wangsa rajasal Bagaimana perjalanan seorang biasa yang kemudian menjadi raja di Tumapel Dan akhirnya menjadi raja di tanah Jawa Inilah dia, Ken Arok Ken Arok diperkirakan lahir pada tahun 1182 Masehi Sebagai pendiri dari kerajaan Tumapel Yang kemudian berganti nama menjadi kerajaan Singosari Saat naik tahta, beliau menyatakan diri dengan gelar Seri Rajasa Sang Amurwa Bumi Ken Arok adalah putra dari seorang gajah parah Dari desa Campara di daerah sekitar Belitar Dengan seorang wanita desa yang bernama Ken Endok Gelar gajah parah saat itu adalah satu jabatan Yang setingkat dengan wudana atau pembantu dari Adipati di zaman kerajaan Kediri Ayahnya wafat sebelum dia lahir atau masih di dalam kandungan Dan kemudian Ken Endok saat melahirkan Anaknya dibuang Di sekitar pemakaman Dan anak itu kemudian ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong Sehingga anak itu kemudian diasuh dan dibesarkan oleh Lembong Yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang pencuri Lingkungan mengajarkan kepada Ken Arok Bagaimana menjadi seorang pencuri yang handal Pemain judi yang hebat Ken Arok menjadi berandalan yang lihai mencuri Yang gemar berjudi Namun sayang Karena gemar berjudi Malah membuat Bapak angkatnya Yaitu Lembong Menjadi Ketiban banyak permasalahan Sehingga akhirnya Ken Arok Diusir dari rumah Lembong Kemudian Ken Arok Dipungut Dan dipelihara oleh Bangun Samparan Dari desa Karuman Atau desa Garum Di seputaran Kelikaran Bagi Bangun Samparan Kedatangan Ken Arok adalah berkah Kedatangan Ken Arok selalu membawa keberuntungan buat dia Sehingga Ken Arok sangat disayangi Dan sangat Dikasihi oleh Bangun Samparan Ken Arok mulai tumbuh dewasa Dan dia berkawan dengan Seorang anak kepala desa seganggeng Sekar Pucung Malang yang bernama Tita Mereka berdua Menjadi sepasang perampok Yang ditakuti oleh masyarakat Karena keahlian Dan kenekatan mereka Dalam perjalanan waktu Kemudian Ken Arok bertemu Seorang Brahmana yang bernama Lok Gawi Brahmana yang datang ke Tanah Jawa Dengan tujuan mencari titisan Wisnu Dan ternyata Brahmana Lok Gawi menganggap Ciri-ciri Ken Arok adalah Sama dengan Apa yang dia ketahui Tentang titisan Wisnu Dia meyakini bahwa Ken Arok lah titisan Wisnu Saat itu Tumapel adalah daerah bawahan dari Kerajaan Kediri Yang dipimpin oleh seorang aku Yang bernama Tunggul Ametung Dan yang sedang menjadi Raja Di Kerajaan Kediri Kediri saat itu adalah Raja Kerdajaya Yang terkenal Karena kesaktiannya Namun bersifat Arogan Dia Memaksa Masyarakat Dan para Kerajaan Kediri Untuk Menyembahnya Brahmana Lok Gawi Sangat dikenal Di seputaran Perah Kediri Demikian juga Beliau kenal Dengan aku Tunggul Ametung Atas Prakarsa Dan Bantuan dari Lok Gawi Maka Ken Arok kemudian Diusulkan Menjadi Pengawal Dari aku Tunggul Ametung Dan mulai sejak itu Ken Arok Mulai menjadi pengawal Aku Tunggul Ametung Sejak menjadi pengawal Aku Tunggul Ametung Ken Arok sudah duduk Di Tumapel Dan setiap hari Berdampingan Berdampingan Dengan aku Tunggul Ametung Di situ Ken Arok Melihat Istri dari Aku Tunggul Ametung Yaitu Ken Dedes Yang sangat cantik Dan dia Sangat tertarik Hal ini Kemudian dia Sampaikan Kepada Brahmana Lok Gawi Brahmana Lok Gawi Juga mempunyai Pandangan khusus Tentang Ken Dedes Karena Menurut Brahmana Lok Gawi Ken Dedes Akan melahirkan Putra-putra Yang menjadi Raja-raja Di Tanah Jawa Hal ini Membuat Ken Arok Semakin Berminat Semakin Berhasrat Untuk Memiliki Ken Dedes Walaupun Hal tersebut Ditentang Oleh Brahmana Lok Gawi Namun Ken Arok Tetap Dengan Pemikirannya Dan dia Tetap Ingin Memiliki Ken Dedes Sehubungan Dengan Itu Kemudian Ken Arok Berhasrat Bagaimana Caranya Menghilangkan Atau Membunuh Aku Tunggul Ametung Dan Untuk Itu Dia Membutuhkan Sebuah Keris Dia Kemudian Menghubungi Bekas Bapak Angkatnya Yaitu Bangu Sampara Berdasarkan Arahan Dari Bangu Samparan Akhirnya Ken Arok Diperkenalkan Dengan Empu Gandri Seorang Empu Yang mempunyai Kemampuan Yang sangat Luar biasa Di dalam Membuat Benda-benda Pusaka Pertemuan Dengan Empu Gandri Akhirnya Ada Kesepakatan Bahwa Empu Gandri Siap Membantu Membuatkan Satu Pusaka Kris Buat Ken Arok Tapi Membutuhkan Waktu Maksimal Satu Tahun Namun Baru Berjalan Lima Bulan Ken Arok Sudah Tidak Sabar Dan Dia Mendatangi Empu Gandri Dia Ingin Melihat Seperti Apa Kris Yang Dia Pesan Yang Minta Dibuatkan Khusus Oleh Empu Gandri Saat Sampai Di tempat Empu Gandri Dia Melihat Kris Baru Setengah Jadi Dan Ini Masih Membutuhkan Waktu Sesuai Dengan Yang Dijanjikan Yaitu Sekitar Satu Tahun Dan Ini Baru Berjalan Lima Bulan Ketidah Sabaran Ken Arok Akhirnya Membuat Ken Arok Merebut Kris Tersebut Dari Tangan Empu Gandri Dan Mempunyai Empu Gandri Dengan Menusukkan Kris Tersebut Kedada Empu Gandri Empu Gandri Yang Tertusuk Oleh Kris Yang Dia Buat Untuk Ken Arok Melukai Dan Membuat Beliau Dalam Keadaan Sekarang Namun Di saat Itu Empu Gandring Sempat Mengeluarkan Kutukan Kepada Ken Arok Ini akan Membunuh Tujuh Rajah Termasuk Kamu Sendiri Itulah Kutukan Yang Disampaikan Oleh Empu Gandring Sebelum Beliau Wafat Ken Arok Ken Arok Tidak Menghiraukan Lagi Yang Jelas Dia Sudah Mendapatkan Kris Yang Dia Inginkan Dan Dengan Segera Dia Membawa Kris Itu Ketumapel Dia Kemudian Merencanakan Rencana Lanjutan Dia Pinjamkan Kris Tersebut Kepada Keboh Hijau Seorang Temannya Yang Menjadi Pengawal Dari Aku Dunggul Amedung Keboh Hijau Yang Mendapat Pinjaman Kris Merasa Bangga Karena Melihat Kris Yang Sangat Istimewa Dan Dengan Bangganya Dengan Congkaknya Dia Menunjukkan Kepada Siapapun Bahwa Dia Mempunyai Kris Baru Kris Pusaka Yang Hebat Semua Orang Melihat Bahwa Keboh Hijau Mempunyai Kris Yang Sangat Istimewa Kris Tersebut Adalah Kris Keboh Hijau Sementara Keboh Hijau Tidak Tahu Apa Yang Sedang Direncanakan Oleh Ken Aron Pada Suatu Malam Di Saat Mereka Berkumpul Dan Minum Minuman Keras Keboh Hijau Mabuk Dan Saat itu Kris Diambil Oleh Ken Arok Dengan Hati-hati Ken Arok Kemudian Menyelinap Masuk Kedalam Bilik Rumah Istana Tempat Dari Aku Tunggul Ametung Dan Diatas Peraduan Ken Arok Menusuk Membunuh Tunggul Ametung Saat itu Kendedes Melihat Dan Menyaksikan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ken Arok Kepada Suaminya Yaitu Aku Tunggul Ametung Namun Kendedes Tidak Membuka Rahasia Tersebut Besok Paginya Suasana Di Tumapel Heboh Karena Aku Tunggul Ametung Tewas Dengan Tertusuk Oleh Kris Dan Kris Itu Adalah Kris Yang Dipamerkan Oleh Keboh Hijau Keboh Hijau Kemudian Ditangkap Dan Dihukum Mati Ken Arok Kemudian Mengangkat Dirinya Sebagai Aku Baru Aku Tumapel Dan Juga Menikahi Kendedes Sebagai Istrinya Walaupun Saat itu Kendedes Sedang Hamil Anak Dari Aku Tunggul Ametung Yang nanti Setelah lahir Diberi nama Anusapati Sejak Itu Ken Arok Telah Menjadi Seorang Aku Dan Dari Pernikahan Mereka Mereka Mempunyai Dua Orang Anak Yaitu Mahesah Wongat Atau Batara Parameswara Dan Kuning Bayah Saat Ken Arok Menjadi Aku Di Tumapel Kerajaan Kediri Dipimpin Oleh Seorang Raja Yang Sangat Kejam Yang Sangat Dikjaya Yang Sangat Sakti Yaitu Raja Kerdajaya Banyak Terjadi Perselisihan Antara Raja Dengan Para Brahmana Dan Juga Masyarakatnya Karena Keinginan Dari Raja Yang Ingin Dipuja Yang Ingin Disembah Sebagai Dewa Para Brahmana Yang Menolak Akhirnya Banyak Yang Lari Dan Berlindung Di Bawah Kepemimpinan Aku Ken Arok Di Saat Yang Sama Ternyata Ken Arok Juga Sedang Mempersiapkan Pemberondakan Terhadap Kerajaan Kediri Dia Berharap Dia Mampu Bebas Lepas Dan Menjadi Satu Kerajaan Tersendiri Kedatangan Para Brahmana Menjadi Satu Dukungan Moril Yang Luar Biasa Buat Ken Arok Dukungan Yang Diberikan Oleh Masyarakat Dan Para Brahmana Membuat Ken Arok Dan Merasa Cakep Untuk Menjadi Seorang Raja Apalagi Setelah Ken Arok Dianugerahkan Satu Gelar Yang Diberikan Oleh Brahmana Dengan Gelar Betara Gelar Yang Identik Dengan Batara Siwa Dan Ken Arok Menganggap Dirinya Adalah Batara Siwa Atau Girinata Atau Girindra Dengan Dukungan Dari Para Brahmana Dan Masyarakat Rakyat Di Tumapel Ken Arok Kemudian Menyatakan Dirinya Sebagai Seorang Raja Tumapel Adalah Kerajaan Baru Yang Bebas Lepas Dari Kerajaan Kediri Dan Dia Memakai Gelar Seri Rajasah Batara Sang Amurwa Bumi Apa Yang Dilakukan Oleh Kenarok Langsung Ditanggapi Oleh Raja Kertajaya Menyatakan Diri Bebas Lepas Dari Kediri Adalah Tantangan Bagi Kertajaya Sebagai Raja Dari Kerajaan Kediri Dan Kerajaan Kediri Kemudian Menyerang Kerajaan Tumapel Yang Baru Berdiri Namun Raja Kediri Tidak Menyadari Bahwa Kerajaan Tumapel Yang Sekarang Telah Bersiap Telah Siaga Menghadapi Peperangan Melawan Kediri Dan Mereka Melakukan Penyergapan Di Desa Ganter Pasukan Kediri Yang Dipimpin Oleh Panglima Perang Mahesawalungan Yang Merupakan Adik Dari Kertajaya Dan Juga Gubar Daleman Dicekat Dan Diserang Di Desa Ganter Kejadian Ini Terjadi Di Tahun 1222 Masih Perang Besar Kediri Melawan Tumapel Dimana Pasukan Kediri Kocar Kacir Diserang Oleh Pasukan Tumapel Yang Dibantu Oleh Masyarakat Oleh Rakyat Tumapel Dan Juga Para Brahmana Dan Akhirnya Panglima Perang Kediri Mahesawalungan Dan Gubar Daleman Dewas Hal Ini Membuat Raja Kertajaya Melarikan Diri Ke Indera Laya Raja Kertajaya Masuk Kedalam Indera Laya Atau Dewa Laya Atau Tempat Dewa Diasumsikan Raja Kertajaya Melarikan Diri Bersembunyi Dalam Candi Atau Bahkan Mungkin Telah Dewas Sehingga Diperkirakan Telah Naik Ke Alam Dewa Sejak Kejadian Perang Di Tahun 1222 Mesehi Di Desa Ganteng Kerajaan Kediri Sekarang Menjadi Kerajaan Bawahan Di Bawah Tumapel Semua Wilayah Yang Menjadi Wilayah Kediri Menjadi Wilayah Bawahan Kerajaan Tumapel Berdasarkan Prasestimula Malurung Dinyatakan Bahwa Setelah Kediri Didaklukan Kediri Dipimpin Oleh Anak Dari Prabu Kenarok Yaitu Badara Parameswara Atau Mahesa Wongat Leng Dan Sejak Tahun 1222 Masehi Wangsa Rajasa Memimpin Menjadi Raja Besar Di Tanah Jawa Wassalam Jawa Ramas Tunggara Tunggara Sra Pukul aks Jung